Minasan, konnichiwa Gue bakal ngajarin bahasa Jepang untuk kalian Akhirnya Tapi dimulai dari yang dasar-dasar dulu ya Jadi buat yang udah menengah ke atas Mohon bersabar, ditunggu dulu Kalau misalnya kalian ada request Kak bikin video ini dong Jelasin tentang partikel ini dong Kalian bisa komen di bawah Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng Di bawah Jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi Ketika gue upload video Oke langsung saja Jadi tema hari ini adalah Aku mau belajar bahasa Jepang Tapi harus mulai dari mana dulu Langsung saja Buat belajar bahasa Jepang Seperti yang kalian tau ya Bahasa Jepang itu hurufnya beda Sama yang kita pakai di Indonesia Mereka tidak memakai alfabet Tetapi memakai 4 jenis huruf Nah yang pertama itu adalah Hiragana Yang kedua Katakana Ketiga Kanji Dan yang keempat Romaji Nah Hiragana dan Katakana ini Dia mempunyai 46 huruf Masing-masingnya Secara basic itu kalian Nomor 1 sama nomor 2 ini Harus hafal dulu Di video lain gue bakal ngajarin kalian Cara penulisan Hiragana dan Katakana Ditunggu ya videonya Nah yang ketiga adalah kanji Seperti yang kalian tau Kanji itu dia datang dari Cina Kanji ini juga dipakai dalam bahasa Jepang Katanya sih kalau misalnya kalian pengen hidup di Jepang Tanpa ada masalah dalam komunikasi Itu kalian setidaknya harus Menghafal sekitar Seribu sampai dua ribu kanji Tapi menurut gue sih seribu aja udah cukup Dua ribu itu mungkin udah Terlalu master kayaknya ya Guanya sendiri juga gak hafal sebanyak itu Tapi gue gak ada masalah sama kehidupan sehari-hari Nah yang keempat adalah romaji Romaji ini Dia alfabet Jadi itu sebutannya dalam bahasa Jepang adalah Romaji Oke selanjutnya gue bakal kasih lihat sama kalian Kenapa kalian harus hafal Satu dua tiga ini Kasih contoh ya Oke gue udah menyediakan contohnya Nah Misalnya ini ya Hiyashichuka Ini Jadi di Jepang itu Pas summer ya Orang Jepang itu Dia mempunyai kebiasaan makan Mie Dalam kondisi dingin Soalnya musim panas di Jepang itu Super panas banget Kalau kalian yang pernah pergi ke sini Pas summer Pasti tau gimana Panasnya beda banget sama di Indonesia Jadi mereka ada kebiasaan makan yang dingin-dingin Supaya tubuh tidak mengalami Nechushou namanya Jadi Heatstroke Langsung aja kita masuk ke contohnya ya Gue bacain dulu ya Guzai wo kirazu ni noseru dake Kantan resipi douga Koukai chu Nah Seperti yang kalian lihat disini Guzai itu kanji O Itu Hiragana Kirazu ni Ini kanji Dan ini hiragana Razuni ini hiragana Noseru dake Ini hiragana Terus disini ada tulisan Kantan Ini kanji Terus Resipi Ini katakana Nah yang ini Douga Koukai chu Ini kanji Nah seperti yang kalian lihat tadi Jadi bahasa Jepang itu adalah Percampuran dari Hiragana Katakana Dan kanji Jadi Buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang Itu Wajib Harus hafal Hiragana dan katakana dulu Kanji itu bisa Nanti Sambil mengikuti Itu gak masalah Huruf-huruf ini Jadi yang pertama Hiragana Hiragana itu Disebut juga sebagai Hurufnya perempuan Kenapa? Jadi ceritanya Dulu Kan Jepang itu negara Kekaisaran gitu ya Dan Kaisar itu kan pasti punya yang namanya selir Nah Karena selirnya banyak Pasti ada yang nakal Dan pengen cari romantika di luar Nah katanya sih Hiragana ini dulu dipakai sama perempuan-perempuan tersebut Untuk membuat puisi dan surat cinta Untuk orang yang selain Kaisar Begitu Kalau ketahuan bahaya ya Nah berikutnya adalah katakana Jadi katakana ini Dipakai sama Jepang untuk menjepangkan bahasa asing Bahasa asing itu Bahasa Jepangnya adalah Gai, Rai, Go Gai Dari luar Rai itu datang Go Itu bahasa Jadi bahasa yang datang dari luar Gai, Rai, Go Nah kan gak semua Gai, Rai, Go Itu bisa diartikan ke Bahasa Jepang Dan gak semua bisa dibikin kanjinya Jadi Katakana ini dipakai untuk Menjepangkan bahasa asing tersebut Nah yang ketiga Kanji Kanji ini Katanya dulu adalah Hurufnya laki-laki Nah buat kalian yang belum tau ya Bahasa Jepang ini Dulu, 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 dulunya Itu Mereka cuman pakai kanji doang Jadi gak ada hiragana Gak ada katakana Dan yang boleh belajar kanji itu Cuman Para lelaki Itu juga bukan Lelaki yang Lelaki yang jelata gitu Bukan Tapi lelaki-laki yang Misalnya yang statusnya itu Samurai Atau pejabat Atau konglemerat Pemilik tanah Atau kayak gitu ya Nah kalau kalian pergi Ke museum di Jepang Kalian mungkin Bakal Ngelihat Ada kayak surat-surat gitu Pakai kanji semua Itu bukan bahasa Cina Itu bahasa Jepang Begitulah kira-kira cerita unik Dari huruf ini Nah setelah itu Seperti yang kalian tau ya Bahasa itu dia tetap bakal Berevolusi terus Sehingga jadilah bahasa Jepang Yang sekarang yang memakai Hiragana, katakana, dan kanji Begitu teman-teman Oke sekian video untuk hari ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa ditunggu video yang berikutnya Karena gue bakal membahas Bahasa Jepang lebih dalam lagi Dewa matasugino toka de Oaishimashou Jaa ne Jepang lebih dalam lagi